Mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Rama Ditya Domas dan jurukamera Jeff Anderson dari Cahepura, Papua. Ya Rama, bagaimana jalannya pertandingan Cabo Renang di sana? Yang kita dan juga pemirsa, Cabo Lara Gerenang hari ini memasuki partai atau hari kedua di gelaran Pekan Laga Nasional yang kemarin sudah mempertandingkan sekitar ada tujuh pertandingan dan hari ini mempertandingkan sekitar enam kategori atau enam nomor yang dipertandingkan termasuk adalah gaya dada dan juga gaya kupu-kupu untuk mengetahui selengkapnya tentang bagaimana nantinya penyelenggaraan Cabo Renang ini. Saya akan mengajakannya untuk berbincang bersama Bapak Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum PBPRSI atau Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Selamat siang Bapak Sarman. Selamat siang, salam sehat dan semangat, salam olahraga, salam pon dari Papua. Ya Bapak, ini renang sudah mulai digelar dan kemarin juga kick off begitu Pak. Dan renang ini merupakan kategori lomba lumbung emas di gelaran pon kali ini. Bapak melihatnya Cabo Renang ini nanti hingga akhir seperti apa Pak akan diselenggarakannya? Ya, jadi hari ini memang cabang olahraga renang, besarnya di akuatik ada dua. Yang pertama adalah loncat indah, kemudian juga renang. Renang kemarin kita sudah mulai dan sudah memperebutkan tujuh medali emas. Dan sore ini juga, siang ini penyisihan, malam final ini juga adalah tujuh medali emas. Artinya bahwa sampai dengan tanggal 14 ini akan memperebutkan lebih kurang 38 medali emas di renang. Jadi kelihatan memang ini persaingan sangat-sangat ketat sekali. Dan kita lihat juga bahwa memang masih menominasi, kita lihat tadi malam masih menominasi adalah atlet-atlet nasional yang sudah main juga edisi game. Tapi kita lihat bahwa sudah ada second layarnya, sudah ada atlet-atlet muda yang akan muncul. Seperti dari Papua misalnya, Varel, kemarin kita lihat bahkan memecahkan rekor. Dan ini juga penenang muda dari Papua dan mendapat medali emas dan juga perak. Jadi artinya kita lihat bahwa penyelenggaraan hari pertama renang ini cukup entusias dan penonton juga cukup penuh. Bahkan kita lihat sampai di luar lapangan juga masih banyak yang antri masuk dan tidak boleh karena memang kapasitasnya sudah sangat terbatas. Karena kita lihat juga penyelenggaraan daripada renang ini, kita memakai prokes yang sangat ketat. Jadi satu kursi, dua kosong, baru satu kursi lagi. Jadi ini kita laksanakan supaya betul-betul dalam penyelenggaraan renang ini tidak ada katakanlah mungkin yang terpapar COVID-19 gitu. Ya Pak, tentunya memang dari renang sini juga akan menjadi pencarian talenta dari PRSI sendiri untuk mencari bagaimana perenang-perenang Indonesia. Apakah memang ada misi lain Pak, selain memang nantinya mencari bibit-bibit atau mungkin ada upaya lain dari PRSI untuk memantau cabar renang ini Pak? Ya, jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa tahun depan kita akan mengikuti dua ajang internasional. Yang pertama adalah SEA Games. SEA Games yang tadinya dilaksanakan bulan November setelah PON ini, itu akan digeser tahun depan. Kemudian juga Asian Games. Asian Games juga akan dilaksanakan juga tahun depan di Tiongkok. Jadi artinya bahwa memang momentum PON ini, kami dari PB akan melakukan evaluasi dan juga akan memonitoring atlet-atlet yang mungkin akan bisa-bisa kita angkat nanti di level nasional maupun nanti internasional. Jadi ajang PON ini adalah ajang pencarian juga bagi kita. Mudah-mudahan ya, karena ini masih ada sisa waktu, 4 hari ke depan akan kita lihat muncul atlet-atlet muda, atlet baru yang nantinya juga bisa kita nanti akan membawa nama bangsa di tingkat internasional. Selanjutnya Pak, berkaitan dengan venue, arena akuatik Kampung Harapan Kabupaten Joyapura ini merupakan salah satu venue yang ada di Indonesia, venue terbaik berstandar VINA, internasional. Bapak melihatnya tanggapan ini bagaimana Pak, arena akuatik dan ke depannya akan dijadikan menjadi seperti apa ini, arena ini Pak? Kita sangat bersyukur bahwasannya stadion akuatik PON Papua ini sudah berstandar internasional, sudah mendapat sertifikasi dari VINA. Jadi kalau nantinya dalam kejalanan PON ini ada memecahkan rekor-rekor internasional, itu sudah diakui oleh VINA. Itulah gunanya kalau kita sudah memiliki standar internasional, itu pertama. Yang kedua tentu kami dari PRSI akan merancang bagaimana agar stadion akuatik ini itu nanti bisa kita jadikan apakah nanti sebagai tuan rumah kejurnas renang se-Indonesia dan juga tidak tertutup kemungkinan kita juga akan mengundang negara-negara ASEAN misalnya. Nah kemudian juga ternyata di Papua ini ada namanya Arafura Games, yaitu yang mempertandingkan negara-negara tetangga Australia, New Zealand, kemudian juga ada Solomon misalnya, Papua Nugini, Maluku. Jadi di antara provinsi-provinsi ini ternyata ada mereka persekutuannya bikin lomba olahraga. Nah selama ini renang belum masuk, karena memang tidak ada fasilitasnya. Nah dengan adanya ini, nah ini saat terbuka nanti akan kita bikin tuan rumahnya di sini. Nah termasuk kita juga ada komunikasi dengan pengproperesi juga Papua, ya bagaimana dengan adanya akuatik ini, ya gairah, ya gairah renang ini di Papua ini akan semakin naik ya. Apakah itu nanti bikin kejuaraan antar pelajar, antar mahasiswa, dan bahkan harapan kami bahwa stadion ini nantinya akan bisa menjadi pusat latihan di kawasan timur Indonesia. Itu menjadi harapan kami. Terima kasih Bapak Sarman Simanjora, atas waktunya semoga memang ini menjadi harapan kita semua wajah Indonesia, bahwa tidak hanya pon ini menjadi ajang pencarian bibit-bibit muda, dan juga arena akuatik yang ada di Papua ini nantinya bisa menjadi markas daripada perenang-perenang masa depan Indonesia untuk mungkin bisa jadi pelatnas ataupun kejurnas begitu ya Bapak Yajarin, artinya ini juga bisa menjadi harapan bagi prestasi masa depan Indonesia di kancah dunia, baik itu SEA Games, ASEAN Games, ataupun bahkan diharapkan bisa masuk olimpiade untuk kategori renang dari Indonesia. Dan kedepannya juga renang ini menjadi salah satu upaya bagi PRSI bahwa bagaimana untuk membangun bibit-bibit muda, tidak hanya di kawasan Jawa atau Sumatera, bahkan di timur Papua juga bisa menjadi salah satu upaya pembibitan dan pemenahan. Kami kembalikan keadaan di studio. Anggita. Baik Rama, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali.